Intro Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Hepni Armansyah mengapresiasi kegiatan pelatihan paralegal bagi para buruh yang digogas Federasi Pertambangan dan Ergi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau FPEK SBSI Kutai Timur pada selasa 3 Maret 2020 Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan training paralegal sangat positif untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada para tenaga buruh khususnya di Kabupaten Kutai Timur Dirinya menuturkan dengan terbukanya wawasan para buruh tentang hak dan kewajiban antara buruh dan perusahaan tentunya akan lebih menyelesaikan setiap permasalahan terkait ketenaga kerjaan Pembinaan itu kan dimulai dari pengurusnya Kalau pengurusnya pintar, otomatis anggota akan terbantu Jadi dengan training-training seperti ini menurut saya lebih berlupa dari pada tunjuk rasa Dipintarkan dulu, dimatangkan dulu pemikiran para pengurusnya supaya nanti gampang mengurus sesuatu Karena buruh kan terkait tentang undang ketenaga kerjaan kan mereka punya pengadilan PPHI namanya Jadi memang penyelesaian masalah ketenaga kerjaan itu saya ada muaranya semua Tidak mesti hiring ke Dewan Anggota DPRD dari DAPIL 1 itu berharap dengan pelatihan paralegal yang akan memberikan dampak positif tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para buruh dan tenaga kerja yang ikut dalam pelatihan Lebih lanjut dikatakan, kedepannya pelatihan paralegal tidak hanya diberikan kepada buruh pertambangan namun juga akan menyasar kepada buruh perkebunan di Kabupaten Kutai Timur Harapannya sumber SDM bagi para pengurus pekerja serikat buruh ini meningkat Jadi dengan mereka, ya tentu saja kalau yang ngurus bagus otomatis anggotannya juga bagus Jadi itulah mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan ini bukan yang pertama kita akan lanjutkan bukan hanya di sektor pertambangan nanti kita akan merambah juga ke sektor pertambangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!